selamat menikmati anggaran produksi bagaimana dengan materi-materi kita kemarin apakah sudah dipahami sudah jelas kita lanjutkan lagi dengan materi di sesi ini anggaran produksi diharapkan kalau kita bisa menuntaskan materi ini maka Anda setidaknya diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan tujuan penyusunan anggaran produksi menghitung serta menyusun anggaran produksi dengan metode yang ada dengan kebijakan stabilitas produksi maupun stabilitas persediaan nanti akan kita pelajari bersama seperti sudah disampaikan sebelumnya Anda harus pahami dulu materi yang sesi terdahulu agar Anda bisa memahami sesi ini dan Anda harus pahami sesi ini dengan baik tuntaskan dengan baik agar Anda bisa mempelajari sesi berikutnya apa yang dimaksud dengan anggaran produksi anggaran produksi adalah penjabaran rencana pemasaran ke dalam kegiatan produksi nah tadi atau di sesi sebelumnya kita sudah buatkan anggaran penjualan tentu saja untuk divisi atau departemen pemasaran mereka bisa jual kalau produknya tersedia nah tanggung jawab siapa itu produk tersedia tentu saja tanggung jawab bagian produksi jadi disini anggaran produksi dalam arti sempit disebut juga dengan anggaran jumlah yang harus diproduksi kita menghitung berapa unit biasanya produk itu dalam satuan unit berapa unit produk yang harus diproduksi di setiap periode di sesi sebelumnya kita sudah rinci dari forecast penjualan kita tahu bahwa proyeksi atau perkiraan penjualan di periode yang akan datang sekian unit dalam satu tahun kemudian akan dirinci di anggaran penjualan di kota A berapa di kota B berapa sekaligus juga dirinci periodenya di breakdown dalam satu tahun itu menjadi triwulanan jadi ada 4 triwulan triwulan 1 jual berapa dan seterusnya nah kalau disini maka juga mengikuti ya breakdownnya atau rinciannya mengikuti di anggaran penjualan jadi produksi pun tidak hanya menghitung produksi dalam satu tahun harus tersedia berapa produk sekaligus juga dalam setiap periode rinciannya kalau kemarin pakai triwulan berarti di produksi juga harus pakai periode triwulanan jadi harus kita rinci lagi ya nah kita akan lihat bagaimana cara menghitung anggaran produksi disini adalah anggaran produksi dalam satu tahun dulu kita harus hitung ya rumusnya adalah berapa rencana penjualan ya berapa unit disini kan kita ngitung unit bukan rupiah walaupun di anggaran penjualan ada rupiahnya kalau disini kita menghitung berapa unit yang harus diproduksi di setiap periode kita hitung dulu unit produksi dalam satu tahun rencana penjualan kita bisa ambil dari anggaran penjualan atau forecast penjualan juga sama unitnya berapa unit kemudian persediaan akhir produk yang harus disediakan berapa sesuai dengan kebijakan perusahaan kemudian ditambahkan kemudian berapa persediaan awal produk sebelumnya yang sudah ada maka itu dikurangkan maka akan ketemu rencana produksi rencana penjualan ditambah persediaan akhir produk yang harus disiapkan kemudian dikurangi persediaan awal produk yang masih ada maka akan ketemu rencana produksi dalam satu tahun satuannya unit nah kita langsung saja praktekkan bagaimana menghitung anggaran produksinya kita hitung ya kita gunakan data penjualan ya karena kemarin kita di sesi sebelumnya kita gunakan data kita kita menghitung anggaran penjualan di setiap daerah ya maka kita akan lihat dulu ini adalah data penjualan di semua daerah A dan B ya karena walaupun produk itu dijual di beberapa daerah A, B, C, D tapi biasanya produksinya di satu tempat gitu ya jadi walaupun nanti mau dijual ke A dijual ke B produksinya tetap di satu lokasi sehingga kita akan gabung ya nilai penjualan di kota A maupun di kota B untuk nanti panduan bagi bagian produksi agar diketahui berapa produk yang harus disediakan atau diproduksi nah ini data penjualan ya setiap triwulan dari semua daerah jadi kalau di tabel slide terakhir sesi yang lalu ini yang tabel sebelah kanan paling kanan unit penjualannya juga rupiahnya sebenarnya kita ketahui walaupun kita tidak gunakan ya kita fokus ke unitnya nah kebijakan perusahaan menentukan persediaan awalnya itu ada 8200 ya dari biasanya sisa dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya dan harus sedia persediaan akhir 10.103 unit maka diminta kita untuk menyusun anggaran produksi harus rinci juga setiap beriwulan kemudian ada dua metode ya yaitu dengan stabilitas produksi atau stabilitas persediaan nah langkah pertama seperti tadi kita harus hitung dulu rencana produksi dalam satu tahun rencana penjualannya ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal maka rencana produksi dalam satu tahun ketemu angka 187.832 unit nah ini kita sudah perhitungkan ya dalam satu tahun nah tentu harus kita rinci lagi sebagaimana anggaran penjualan yaitu dalam satuan triwulan dalam periode triwulanan ada dua metode yang bisa digunakan untuk menentukan produksi di setiap periode di setiap triwulan dalam kasus kita ini triwulan apakah ada periode yang lain bisa ada juga yang perusahaan menentukan lebih rinci lagi setiap bulan jadi nanti ada 12 bulan dari Januari sampai Desember kalau yang ini kasus kita periode rincinya adalah setiap triwulan yang pertama kita gunakan apabila perusahaan mengendaki penentuan produksinya dimana dengan pendekatan stabilitas produksi diharapkan produksinya bisa stabil dari triwulan ke triwulan bila anggaran produksi dengan pendekatan stabilitas produksi maka asumsinya produksi setiap triwulan periode rinciannya itu harusnya sama nah tadi sudah kita hitung setahunnya 187.832 maka setiap triwulan berapa produksinya nanti seharusnya yaitu dibagi 4 ada 4 triwulan sebesar 46.958 unit nah karena produksinya stabil diharapkan stabil maka nanti yang berfluktuasi adalah persediaan barang baik awal maupun akhir kita akan lihat lagi rinciannya apabila kita menggunakan pendekatan stabilitas produksi gitu ya nah kita buatkan tabel seperti ini sebenarnya tabel ini adalah bentuk secara horizontal rumus yang di awal jadi ini rumus yang ini atau bisa gunakan rumus yang di awal ini penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan jumlah yang tersedia dikurangi sama dengan ini juga sebenarnya jadi bentuk tabel ini adalah penjabaran rumus tadi dibuat dalam bentuk tabel karena kita harus rinci kalau tadi hanya setahun kita sudah peroleh 187 832 nah ini kita rinci tapi tabelnya kita bentuk secara horizontal kalau tadi kan kita ngitungnya secara vertikal ini kita bentuk secara horizontal makanya notasinya juga saya sertakan disini penjualan ditambah persediaan akhir akan ketemu jumlah barang yang tersedia dikurangi persediaan awal maka akan ketemu rencana produksi kita biasakan memasukkan data-data yang sudah kita miliki data penjualan di semua triwulan sudah tahu persediaan awal di kolom persediaan awal awal berarti dia ada di triwulan satu jangan semua dikembarkan 8200 tidak demikian juga persediaan akhir akhir berarti dia akan masuk di triwulan keempat ini sudah diketahui kemudian tadi juga kita sudah menghitung rencana produksi setiap periode setiap triwulan dimana 187.000 ini dibagi 4 tadi ketemu 46.000 sekian kita masukkan semua kemudian tentu saja kita harus mengisi kolom-kolom yang masih kosong satu persatu kita harus mengisi kalau idealnya mengisinya dari kiri ke kanan kalau kita menulis tetapi ternyata kita mempunyai data lebih banyak ada di kanan jadi kita harus menghitung terlebih dahulu mungkin mulai dari sisi sebelah kanan kok rumit dilihat ini tidak serumit yang nampak kita cermati saja kita selesaikan satu persatu tentu kita selesaikan dari triwulan satu dulu yang tadi sudah terisikan rencana produksi dan persediaan awal harusnya jumlah barang yang tersedia dikurangi persediaan awal 8200 sama dengan rencana produksi 46000 jadi kalau menghitung jumlah barang yang tersedia bagaimana sambil mengasah lagi mengingat-ingat matematika jadi untuk menghitung jumlah barang yang tersedia harusnya adalah rencana produksi ditambah dengan persediaan awal ketemu angka 55158 nah kemudian untuk mengisi persediaan akhir bagaimana harusnya penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan jumlah barang yang tersedia jumlah barang yang tersedia sudah diketahui tadi sudah dihitung 55000 kemudian untuk persediaan akhir bagaimana cara menghitungnya berarti harusnya jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan penjualan nah jadi 55158 dikurangi penjualan 46624 maka akan diperoleh angka 10.534 nah kemudian bagaimana berikutnya nah kalau saat mempelajari akuntansi dasar akuntansi walaupun kita di manajemen tetapi tentu saja pernah pelajari bahwa persediaan akhir persediaan akhir di setiap periode akan menjadi persediaan awal di periode berikutnya jadi persediaan akhir triwulan satu akan menjadi persediaan awal di triwulan dua jadi angka yang persediaan akhir triwulan satu 10.534 akan menjadi persediaan awal periode dua triwulan dua nah kemudian bagaimana ya kita jalankan lagi dari kanan ke kiri lagi maka kita hitung jumlah barang tersedia dari mana ya rencana produksi ditambah persediaan awal nah kalau jumlah barang tersedia sudah diketemukan maka bisa menghitung persediaan akhir dari mana jumlah barang tersedia dikurangi dengan penjualan demikian seterusnya sehingga kolom ini semua terisi penuh termasuk dengan sigma kolom atau baris paling bawah nah mohon diperhatikan ini setelah terisi penuh ada di tabel di bawahnya ya maka setelah terisi penuh ada beberapa kolom yang harus diperhatikan dimana untuk baris paling bawah ini juga berlaku notasi perhitungan ini ya penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan jumlah barang tersedia dikurangi persediaan awal sama dengan rencana produksi itu juga berlaku sehingga ini kenapa ini panahnya ini maksudnya apa ini diisikan angka yang benar-benar menjadi persediaan akhir bukannya di jumlah dari atas ke bawah mana yang merupakan persediaan akhir yang di akhir di periode 4 10.103 kalau yang di kolom persediaan awal juga sama mana yang sebenarnya merupakan persediaan awal yang di baris pertama ini makanya ini di bawah ke bawah tidak ditotalkan dari atas ke bawah ini khusus untuk kolom persediaan sehingga kalau dilakukan notasinya ini dijalankan penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan jumlah barang yang tersedia ini juga jangan di jumlah dari atas ke bawah karena ini perhitungannya adalah secara horizontal untuk mengeceknya bagaimana angka 187 inilah kuncinya kalau di jumlah dari atas ke bawah secara vertikal maupun di jumlah secara horizontal ketemunya harus sama kalau sudah sama berarti Anda secara vertikal maupun secara horizontal mengisi kolom-kolom ini sudah benar jadi ini untuk bila menggunakan stabilitas produksi produksinya stabil setiap periode yang berfluktuasi naik turun adalah persediaannya kemudian ada juga catatan bagaimana bila hasil produksi selama satu tahun tadi bila dibagi dengan jumlah periodenya hasilnya tidak bulat bisa saja kan ini ada contoh lain di luar kasus kita misalnya ada rencana produksinya ketemu 13.685 periodenya kita anggap saja triwulanan sama sehingga dibagi 4 sehingga saat dibagi 4 ini kan untuk menghitung rencana produksi setiap triwulan itu ketemunya angkanya tidak bulat bagaimana caranya agar lebih aman kita bulatkan ke bawah kalau bulatkan ke atas berapapun komanya kita bulatkan ke bawah dulu karena kalau dibulatkan ke atas akan terjadi kelebihan kita bulatkan ke bawah sehingga tentu ada sisa tentu ada sisa harusnya 13.685 tetapi kalau dibagi 4 kita bulatkan ke bawah maka masih ada sisa 1 unit kalau di total 4 x 3.421 hanya 13.684 masih ada sisa 1 unit produksi yang belum dialokasikan ini mau diproduksi di triwulan berapa seperti keterangan sebelum sebelumnya maka yang 1 itu dialokasikan kemana sebenarnya tidak ada patokan yang pasti sesuai disesuaikan dengan kebijakan perusahaan seperti tadi perusahaan itu tahu di bulan-bulan tertentu itu penjualannya meningkat maka produksinya mungkin kalau ada perhitungan sisa seperti ini masuk ke periode tersebut bisa misalnya triwulan dengan penjualan tertinggi atau triwulan dengan penjualan terendah tergantung dengan keputusan perusahaan kebijakan perusahaan triwulan awal triwulan akhir itu tergantung atau terserah pada perusahaan mau menentukan dimasukkan kemana jadi kalau sesuai dengan ini dialokasikan misalnya ke triwulan yang terakhir jadi yang lain sudah benar 3421 yang terakhir 3422 karena ada tambahan dari sisa perhitungan produksi tadi sehingga tetap bisa berproduksi sebesar 13.685 itu untuk kasus lain kita sambung ke kasus kita tadi sudah kita lakukan perhitungan dengan stabilitas produksi kita lanjut dengan stabilitas persediaannya ini berikut step by step untuk menghitung stabilitas persediaan kita tentukan dulu yang pertama kita menghitung selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir kita temukan angka 1903 itu selisih dalam satu tahun persediaan awal dan akhir selisihnya 1903 kemudian kita bagi dengan jumlah periode yang ada jadi setiap periode selisihnya berapa kalau dibagi 4 ternyata hasilnya tidak bulat bagaimana caranya agar lebih mudah maka kita bulatkan ke bawah berapapun komanya sehingga selisihnya sebesar 475 masih ada 3 unit 3 unit selisih yang belum dimasukkan ke periode manapun disini perusahaan menentukan masukkan ke periode terakhir yaitu triwulan 4 jadi selisih persediaan tadi antara persediaan awal dan akhir bila dibagi dengan jumlah periode rinciannya yaitu triwulan itu masih ada sisa 3 unit 3 unit itu nanti diselisihkan di periode ke 4 atau triwulan 4 apa maksudnya 1903 dibagi 4 itu nanti 475 itu merupakan selisih persediaan antara periode yang satu dengan periode yang lain jadi berbeda dengan stabilitas produksi dimana produksinya sama setiap periode tapi kalau stabilitas persediaan bukan berarti persediaannya sama terus setiap periode tetapi yang sama adalah selisih persediaan setiap periodenya kita akan lihat saja kita biasakan masukkan data-data yang dimiliki data penjualan sudah persediaan awal dan akhir sudah kemudian kita akan menghitung kolom-kolom yang masih kosong persediaan akhir jumlah barang persediaan awal yang masih kosong serta rencana produksi kita sebenarnya bisa mengisi persediaan akhir dulu kah atau persediaan awal dulu kita coba bila kita mengisi persediaan awal dulu yang sudah ada angkanya di atas karena kita biasanya terbiasa mengisi dari atas ke bawah tabel kita lihat triwulan 1 persediaan awalnya 8200 kemudian untuk triwulan berikutnya berapa persediaan awalnya tadi kan kita sudah hitungkan bahwa selisih persediaan yang periode 1 dengan periode yang lain adalah 475 maka kita hitung setiap periode kita selisihkan 475 selisih itu kan bisa dikurangi bisa ditambah dengan 475 bagaimana kita menentukan di periode 2 ini apakah 8200 ditambah atau dikurangi dengan 475 kita patokannya adalah yang pertama kita harus lihat dulu persediaan awal menuju persediaan akhir yang panah biru apakah semakin besar atau semakin kecil kalau semakin besar seperti contoh kasus kita ini maka 8200 itu ditambah bukan dikurangi ditambah 475 misalnya ketemu X kemudian yang selanjutnya adalah tentu yang X ditambah 475 ketemu Y misalnya Y ditambah 475 ketemu Z disini kalau sudah ketemu persediaan awal maka bagaimana kita bisa mengisi persediaan akhir tadi sudah pernah kita coba mengisi kalau tadi mungkin dari persediaan akhir saat di stabilitas produksi persediaan akhir periode akan menjadi persediaan awal periode berikutnya kalau kita sudah tahu persediaan awal ini bagaimana untuk mengisi persediaan akhir periode sebelumnya ya dibalik persediaan awal suatu periode akan menjadi persediaan akhir periode sebelumnya jadi dibalik kalau tadi di stabilitas produksi kita tahu persediaan akhirnya sehingga kita bisa gunakan persediaan akhir untuk menjadi persediaan awal periode berikutnya kalau kita tahu persediaan awal periode tertentu kita bisa gunakan untuk persediaan akhir periode sebelumnya jadi panah-panah ini mungkin semoga memperjelas tidak memperumit kalau persediaan awal dan akhirnya sudah ketemu tinggal dijalankan saja tinggal dijalankan saja untuk mengisi jumlah barang yang tersedia dan juga rencana produksi notasinya sama dengan saat menghitung anggaran produksi jadi penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan jumlah barang tersedia dikurangi persediaan awal sama dengan rencana produksi jadi bisa diisikan jumlah barang yang tersedia dengan rencana produksi setelah persediaan awal dan akhirnya terisi penuh jangan lupa sigma ini juga diisi perlu diperhatikan lagi pengisian kolom-kolom yang ada di baris terbawah ini tidak semua bisa dijumlahkan dari atas ke bawah persediaan akhirnya isikan yang merupakan persediaan akhir nanti penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan jumlah barang tersedia dikurangi persediaan awal yaitu 8200 akan menjadi rencana produksi itu kalau Anda memulai mengisi persediaan awalnya terlebih dahulu bagaimana kalau kita ingin mengisi persediaan akhir terlebih dahulu karena kadang kita juga terbiasa mengisinya dari kiri kalau dari kiri berarti persediaan akhir lebih dahulu dari kiri berarti kita mengisinya dari bawah dari triwulan 4 disini pun tadi kita sudah tahu bahwa selisihnya juga 475 sebenarnya tetapi apakah ditambahkan seperti tadi menghitung di persediaan awal kita harus perhatikan dulu dari persediaan akhir menuju ke atas kita menghitungnya mau ke atas mau ke atas makin besar atau makin kecil ternyata makin kecil berarti selisih itu adalah sebagai selisih pengurang jadi untuk kita isikan tentu saja dari periode ketiga dulu karena kita tahunya kalau persediaan akhir ada di periode 4 jadi 10.103 harusnya dikurangi hanya 475 tetapi tadi ingat bahwa ada selisih 3 unit yang masih belum dimasukkan sebagai selisih dan diminta untuk memasukkan untuk menjadi selisih di periode yang terakhir jadi ditambahkan 3 lagi dari sisa perhitungan selisih tadi jadi tidak hanya dikurangi 475 tapi juga dikurangi 3 lagi sehingga ketemu nilai A misalnya kemudian disini kemudian kalau sudah dihitung diatasnya ini baru kita kurangkan lagi dengan 475 dan seterusnya kalau sudah persediaan akhir ketemu dibalik bisa digunakan akhir periode satu akan jadi awal periode dua dan seterusnya baru nanti jumlah barang yang tersedia bisa diisi rencana produksi bisa diisi sigma nya juga bisa diisi sebenarnya sama saja mana yang mau dikerjakan dulu persediaan awal dulu atau persediaan akhir terlebih dahulu nah ini catatan yang tadi kenapa yang selisih dari periode 4 ketiga di persediaan akhir itu harus ditambahkan dengan 3 atau diselisihkan lagi dengan 3 karena ada catatan tadi 3 merupakan sisa dari pembulatan alokasi selisih di perhitungan sebelumnya jadi kalau sudah diperhitungkan penuh tabelnya akan menjadi seperti ini jangan lupa baris terbawah cara mengisinya adalah seperti kemarin menghitung produksi sehingga disini akan kita tahu kalau kita menggunakan stabilitas persediaan maka kita harus berproduksi setiap bulan setiap triwulan adalah sebesar ini rencana produksi tapi kalau yang stabilitas produksi rencana produksi setiap triwulan sama sehingga tergantung perusahaan apakah mau menggunakan stabilitas produksi ataukah ingin menggunakan stabilitas persediaan untuk ngecek juga sama rencana produksi ini dari atas ke bawah secara vertikal maupun secara horizontal juga ketemunya harus sama silahkan mungkin dicermati dulu bila ada yang belum jelas nanti bisa didiskusikan bersama di media media yang ada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati